Intro Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan akan kembali melanda Kabupaten Banjar berdasarkan perakiraan cuaca oleh BMKG Kalimantan Selatan pada akhir Februari atau awal bulan Maret 2022 mendatang. Jurnya hujan diperkirakan hingga 400 ml per detik. Yang menurut BPBD Banjar memungkinkan terjadinya kembali peningkatan volume air khususnya di aliran Sungai Riam Kiwa dan Sungai Martapura. Karenanya ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi menjadi perhatian khusus sejak dini oleh BPBD Kabupaten Banjar. Siaga kebencanaan dengan mempersiapkan logistik bantuan hingga pembangunan posko penanganan bencana pun didirikan. BPBD ya memang harus dari sekarang juga sudah antisipasi kan upaya-upaya yang dilakukan biasanya kalau sudah itu kita menyiapkan ya mendirikan pos komando penanganan bencana kemudian menyiapkan SDM dan peralatan misalnya kan untuk pemantauan-pemantauan atau penanganan-penanganan logistik atau kita apa istilahnya evakuasi kan. Berdasarkan perakiraan BMKG Kalimantan Selatan intensitas hujan tinggi di belayah Kabupaten Banjar diprakirakan terjadi di kawasan hulu aliran sungai seperti kecamatan Sambung Makmur dan Pengarun. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jaini Hamidi Banuatv.com melaporkan Jaini Hamidi Banuatv.com melaporkan Jaini Hamidi Banuatv.com melaporkan Jaini Hamidi Banuatv.com melaporkan Jaini Hamidi Banuatv.com melaporkan